Sandra, her middle name is Berbagi, Sandra Berbagi Dewi gitu ya. You always share everything with everyone, including me gitu ya. Siapa yang ngajarin, San? Orang tua, ibu particular atau siapa? Dari ibu sih pasti orang tua, cuman kalau ibu dari kecil ngajarin berbagi ini-ini. Cuman suamiku adalah orang yang sangat menginspirasi aku untuk berbagi. Oh, papa Harvey. Jadi aku tuh kadang pertama aku nikah sama Harvey tuh aku sering protes. Kenapa dia setiap hari membantu orang. Sampai detik ini pun dia buka mata ngebantuin orang. Tidur sebelum tidur ngebantuin orang. Orang punya masalah cari dia. Maksudnya kayak aku ngerasa kenapa orang ini tuh berbaginya tuh luar biasa. Aku sendiri kadang-kadang nggak masuk akal logika aku. Kenapa harus sampai segitu gitu. Aku pertama-tama sering protes gitu kan. Hal apa sebetulnya selain berbagi gitu ya. Yang the good deeds yang kamu dapat dari orang tua. Dan kamu pengen pass on to your sons gitu. Oke, kalau dari orang tua aku sih mamaku tuh selalu positive thinking orangnya. Kita tuh nggak boleh ngomongin orang jelek di rumah. Jadi kalau misalnya nih waktu masih kecil aku nggak ngerti. Aku bilang, kok si ini judis banget ya ngatain orang ini-ini. Mamaku bilang, kamu nggak selain orang kayak gitu emang kamu nggak judis. Jadi orang tuaku ini tuh mamaku tuh paling nggak suka kalo kita tuh ngomongin temen kita tuh nggak baik gitu. Tema untuk Natal tahun ini apa di keluarga Sandra Dewi katanya? Kalau aku tema Natal tahun ini tuh kita ngumpul sama keluarga. Jadi kita kalo kumpul keluarga tuh kita swap test dulu berjamaah. Kita swap test semua yang kita kayak mertua, orang tua, adik, kakak. Kemudian konakan kita swap test, kita ngumpul. Kita hanya ingin bersyukur. Caranya kamu untuk membunuh kebosanan selain tentunya menurunkan ego, inget masih anak-anak masih kecil. Itu ngapain? Itu justru malah punya hobi baru sekarang. Oke jadi selain work from home ya, aku kan work from home. Tapi kalo misalnya, jadi pekerjaanku tuh aku selesaikan malah seminggu itu sehari. Aku selesaikan pekerjaan semuanya gitu. Jadi tiap hari tuh aku yang ngajarin anak gitu. Jadi kan mereka nggak sekolah kan. Mereka nggak sekolah jadi akhirnya aku ngajarin anak. Mereka bangun tidur siang makan, aku ngajarin mereka. Mereka kemudian kita jalan-jalan sampe anakku itu. Aku tanya, kamu mau tema ulang tahun apa? Anakku kan akhir yang pertama itu 31 Desember. Aku mau ada patung Monas, patung Selamat Datang, patung Force, patung Puda. Jadi dia, kita tuh setiap hari jalan-jalan di mobil keliling kota Jakarta. Jadi akhirnya dia Hana Sutior lah, patung Sudirman, semua dia suka banget. Jadi anak-anakku ini satu tahun, dua tahun. Tapi tiap hari pengetahuannya adalah kota Jakarta. Selalu saya melihat sosok dari Sandra Dewi itu hidupnya sempurna. Ada tidak sih satu ketidaksempurnaan yang mungkin kamu bisa share di sini? Banyak, kayak waktu orang ngeliatnya kan enaknya. Padahal kan enggak gitu. Tapi sebenarnya hidup itu nggak ada yang sempurna. Hidup siapapun tuh nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya kenapa kelihatan sempurna? Karena kita berusaha untuk ya ada yang nggak sempurna, ya udah kita jalanin aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.